Ipin, Cikgu kapan datang? Entahlah, mungkin sekejap lagi. Eh, tengok tuh, tuh ada Cikgu. Nampaknya Cikgu udah nak sampai, Ipin. Jom kita masuk ke kelas, jom. Kawan-kawan, Cikgu nak kesini. Jom, kita pergi ke kelas. Terima kasih. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi juga, anak-anak. Jadi, kali ini kita bakalan belajar tentang si Fir, ya. Baik, Cikgu. Jadi, perkalian pertama adalah perkalian kedua, ya. Upin, Ipin, coba maju ke depan. Baik, Cikgu. Oke, mulai. Satu kali dua empat, dua kali dua enam. Eh, 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 tunggu dulu. Ada yang salah sikit. Eh, apa Cikgu salahnya? Itu bukan jawabannya, bukan jawabannya benar. Oh, kita orang belum hafal, Cikgu. Hei, korang nih. Hei, hei, hei. Hmm, mulai hari ini dihafal lagi, ya. Oke, Cikgu. Nah, tengok Cikgu nyanyi, ya. Perkalian dua. Satu kali dua, dua. Dua kali dua, empat. Tiga kali dua, enam. Empat kali dua, lapan. Lima kali dua, sepuluh. Enam kali dua, dua belas. Tujuh kali dua, empat belas. Lapan kali dua, enam belas. Sembilan kali dua, lapan belas. Sepuluh kali dua, dua puluh. Sebelas kali dua, dua puluh dua. Dua belas kali dua, dua puluh empat. Nah, macam itulah. Semua murid-murid mesti hafal, ya. Baik, Cikgu. Huh, kita gagal, nih. Macam mana, Ipin? Takpe, Kak Ros takkan marahkan kita, kot. Hmm, kita jangan kasih tahu ke Kak Ros, oke? Oke. Huh? Alamak, ada opah. Macam mana, nih? Kita tak boleh masuk kalau ada opah. Ros, Ros. Sudah siap masak? Sekejap, opah. Sikit lagi. Hmm, hati-hati, Pak Nas. Kalau nak masak ikan tuh hati-hati. Jangan main masukkan, je. Iya, opah. Ini tak masak ikan. Lah, tadi katanya nak masak ikan. Hehehe, eh, tak ada ikan. Ipin, macam mana, nih? Hah, opah tak ada. Jom, langsung aja. Opah mana? Shh, itu opah. Ya ampun. Huh, nasib baik opah pergi ke belakang. Kalau tak. Hmm, betul-betul-betul. Hmm, macam mana, nih? Kalau akak nampak, macam mana? Mana aku tahu. Kita harus apa, nih? Tak bisa lah aku macam, nih. Hmm, gitu, gitu, gitu. Kita letak aja lah di sini. Oke. Jom, Ipin. Hah, nak pergi ke mana, tuh? Eh, Kak Ros. Hmm, bikin terkejut juga kita orang jadinya. Hmm, betul-betul-betul. Kalau kita orang tak, tak apa. Hei, kok orang, nih? Sepatu, tuh, kenapa masuk rumah? Pakailah sepatu di rumah. Ganti baju. Iya, Kak. Hehehe. Hmm, pergi ganti baju cepat. Habis itu, mari makan. Iya, Kak. Untung, Kak Ros tak nampak. Kalau tak. Hmm. Jom ganti baju. Jom. Jom, kita pergi makan. Dah lapa aku, nih. Jom. Haa, dah sampai pun korang. Jom makan. Oke, Kak Ros. Kakak sudah selesai makan. Oh, iya. Kakak nak cek bilik korang dulu, ya. Untuk apa, Kak? Nak cek, je. Nanti mana tahu korang ada PR. Boong, Kakak. Eh, iyalah, Kak. Habis lagi tuh. Oh, mampus. Hmm, mana ya? Ada PR tak? Hah, apa nih? Hah? Oh, oh. Memang nak kena, nih, budak-budak. Yorang ni memang nak kena, nih. Hmm. Upin. Ipin. Oh, oh, Kak. Kenapa aku marah? Ros, kenapa, Ros? Hehehe. Korang dapat markah telur ayam, ya. Apa telur ayam? Ha-ha, opa. Diorang ada latihan CV. Ros lihat markah telur ayam, pula. Memang nak kena, nih. Oh, maaf, Kak Ros. Hmm. Dah, Ros. Jangan marah-marah. Upin. Ipin. Oh, maaf, opa. Oh, kita orang asal jawab. Karena kita orang tak tahu. Hmm. Yelah. Lain kali jangan buat lagi. Besok ada latihan CV lagi. Hari-hari ada, opa. Besok kita orang belajar CV tiga. Dah hafal ke. Mestilah dah. Hmm, opa dengan akak tengok, ya. Hmm. Yelah. Satu kali tiga, tiga. Dua kali tiga, enam. Tiga kali tiga, sembilan. Empat kali tiga, dua belas. Lima kali tiga, lima belas. Enam kali tiga, empap belas. Tujuh kali tiga, dua puluh satu. Lapan kali tiga, dua puluh empat. Sembilan kali tiga, dua tujuh. Sepuluh kali tiga, tiga puluh. Sebelas kali tiga, tiga puluh tiga. Dua belas kali tiga, tiga puluh enam. Haa, senang juga, kan? Hmm, bagus-bagus-bagus. Yeay. Besok, kalau tak lurus lagi. Hmm, cabut. Budak-budak, budak-budak tuh. Nak ketandas lah. Haa, murid-murid. Siapa yang nak nyanyi? Hmm, saya mau nyanyi? Hmm, oke. Jarjit, silahkan nyanyi. Satu kali tiga, tiga. Dua kali tiga. Enam tiga kali tiga, sembilan. Empat kali tiga, dua belas. Lima kali tiga, lima belas. Enam kali tiga, lapan belas. Tujuh kali tiga, dua satu. Lapan kali tiga, dua empat. Sembilan kali tiga, dua tujuh. Sepuluh kali tiga, tiga puluh. Sebelas kali tiga, tiga, tiga. Dua belas kali tiga, tiga puluh enam. Bagus, hafal pun Jarjit. Sekarang, hmm, lanjut. Upin dan Ipin. Baik, cikgu. Sambung si V4 pula. Hah, si V4. Oh, tak ada siapa-siapa. Lanjut. Alamak, ada upah. Eh, kau orang berdua udah pulang? Kak Ros. Mari makan, tapi ganti baju dulu. Baik, Kak Ros. Fiu, nasib baik Kak Ros tak marah. Yelah, tak nampak kita. Nanti kita kasih tahu ke Kak Ros, nak. Aku tak nak lah. Takut kena marah. Sudahlah, tak akan kena marah pun. Tapi, jom lah. Yelah, yelah. Apa? Apa? Hah, ada ganti baju ya? Oh iya, ujian korang macam mana? Eeeh. Eeeh. Hah? Telu ayam lagi? Iy. Eeeh. 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 Sekar kemarin dah hafal si V3. Bukan, Kak Ros. Tadi tuh si V4 dikasih Cikgu. Heeeh. Gagal lagi? Eeeh. 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 Mulai hari ini dan hari seterusnya, Akak akan beajak orang Sivih sampai pandai. Eeeh. Panggil Akak. Cikgu Ros. Mari belajar. Sama, Kak. Alah, tapi kita orang habis makan nak main. Main? Oh, memang nak kena nih. Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, Kak. Hmm. Bagus. Habis makan, langsung belajar. Upin. Ipin. Mari belajar Sivih lagi. Hmm. Belajar lagi. Heeeh. Ah, tadi udah belajar. Hmm, besok lah pula. Betulah bunyi Buddha. Heeeh. Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, Kak. Sekarang, korang harus hafal Sivih 4 sampai betul-betul hafal. Tau? Iya, Kak. Baru habis orang Isya udah ngantuk? Hmm. Tak boleh jadi nih. Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, Kak. Sekarang, hafalkan yang ada di buku korang masing-masing. Oke? Iya, Kak. Kakak. Akak, Kak, udah hafal. Bagus. Coba nyanyi Kakak. Jom, Ipin. 1 x 4, 4. 2 x 4, 8. 3 x 4, 12. 4 x 4, 16. 5 x 4, 20. 6 x 4, 24. 7 x 4, 28. 8 x 4, 32. 9 x 4, 36. 10 x 4, 40. 11 x 4, 44. 12 x 4, 48. Bagus. Dah hafal pun. Hmm. Hehehe. Dah. Sekarang, kerjakan latihan yang udah Kak buat. Atau latihan yang ada di buku. Alaa. Mainlah, Kak. Hmm. Nak kena nih. Yuk, kak, yuk, kak, yuk, kak. Upin, Upin. Tolonglah, tugasku juga. Ih, sabarlah. Lagi pula, kenapa kau kecampur? Gejakanlah sendiri. Hmm, kau kan abang. Ih, nasib aku jadi abang. Hehehe. Bolehlah. Tapi ada syarat. Nanti belikan aku lima pemadam. Hah? Aku kan tak punya duit. Yaudah. Takkan aku bantu. Hmm. Yulah, yulah. Hah. Dah siap? Tinggal berupin lagi, Kak. Bagus, bagus. Hmm. Oh, iya. Hmm. Kakak nak kerjakan tugas dulu, ya. Ah, Kak pun ada tugas. Iyalah. Emangnya korang pikir aku tak ada tugas ke? Tidak. Hmm. Cepat kerjakan. Dah lima belas menit nih. Dah lama. Siap. Siap. Jom. Ipin. Kita tidur. Jom. Tapi sebelum itu, Jom kita nonton Ultraman Reboot dulu. Hmm. Oke. Kak Ros. Kita orang dah selesai. Boleh tak kita orang nonton? Sebentar je. Nonton? Dah jam lewat nih. Dah jam 10 malam. Alah, bolehlah, Kak. Betul-betul-betul. Ih, korang nih. Hmm. Bolehlah, Kak. Tak boleh. Jiduh. Dah malam nih. Nonton pula. Yulah. Hmm. Upin, Ipin. Sekarang sif empat. Sifir empat. Jom, Ipin. Jom. Satu kali empat, empat. Dua kali empat, lapan. Tiga kali empat, dua belas. Empat kali empat, enam belas. Lima kali empat, dua puluh. Enam kali empat, dua puluh. Tujuh kali empat, dua belapan. Lapan kali empat, tiga puluh dua. Sembilan kali empat, tiga puluh enam. Sepuluh kali empat, empat puluh. Sebelas kali empat, empat puluh empat. Dua belas kali empat, empat puluh delapan. Bagus. Kenapa hari itu susah sangat? Eh, hari itu kita orang belum bersedia lagi, Cikgu. Sekarang kakak kita udah mengajarkan kita orang untuk belajar sifir. Haa, satu contoh yang baik, ya murid-murid. Usaha, tangga, kejayaan. Upin dan Ipin telah buktikan. Semua kena ingat dan rajin-rajin belajar di rumah. Oke, Cikgu. Oh kak, eh. Haa, udah siap belajar lagi? Dah, kita orang lulus. Haa, lulus ya. Hmm, sukalah tuh. Iyalah kak, berkat kakak, kita orang jadi lulus. Terima kasih kak. Iya, sama-sama. Nanti, ulang lagi pelajarannya. Iya kak. Dah, ganti baju. Mari makan, habis itu belajar. Iya kak. Alah, tak boleh nonton TV kakak. Haa. Eh, memang nak kena nih. Cabut. Cabut. Lari, Ipin. Lari. Oke, teman-teman. Sekarang, waktunya kita giveaway ya. Tapi, sebelum kita giveaway, aku bakalan kasih dua tutorial ya, teman-teman. Dua tutorial. Nah, yang pertama itu cara untuk membuat tas sandang ya, teman-teman. Tas ransel yang ada di punggung itu lah, teman-teman. Di sakura. So, langsung aja kita mulai ya. Jadi, kita langsung aja mulai. Pertama, kita pergi ke rig hand ya, teman-teman. Terus, kita scroll ke bawah. Terus, kita tekan handbag lima ya, teman-teman. Nah, dari handbag lima inilah kita dapat membuat tas gitu ya, teman-teman. Dan, oke, terus kita setting-setting aja sih ya, teman-teman. Aku mau giniin dulu. Terus, di giniin. Ininya harus rapih ya, teman-teman. Kita naikin, oke. Nah, ini lumayan ya, teman-teman. Lumayan gampang. Dan disarankan ya, teman-teman. Aku saranin kalau mau pakai cara untuk tas ini itu ya, teman-teman. Diusainnya itu, jangan menggunakan rambut yang panjang. Karena kalau gunakan rambut yang panjang, aneh ya, teman-teman. Dan tidak cocok. Nah, setelah itu tuh, aku juga lupa guys untuk kasih tahu. Kita tuh sebelum mencetting tasnya itu harus berpose. Aku sih maunya berpose ini ya, teman-teman. Oke, setting lagi. Terima kasih telah menonton! Nah, jadi kayak gini, teman-teman. Tuh, lihat tuh. Bentuknya kayak tas ransel, kan? Nah, jadi ini terserah kita mau kasih warna apa. Dan warnanya tuh kayak bagus gitu. Disini kita kasih warna merah, boleh. Warna putih bisa. Ini juga bisa loh, teman-teman. Tuh, pokoknya terserah warna. Yang penting udah dikasih warna. Nah, langsung kita kalau ada bikin drama langsung record deh, guys. Kalau aku sih lebih suka tas ranselnya itu yang warna kuning ya, teman-teman. Karena warna favorit color aku udah berubah jadi warna kuning. Bagus masalahnya, guys. Sama putih juga. Cuma ini bajunya udah putih, jadi ya kuning aja. Kuning favorit aku. Tuh. Mau kuning, mau kuning yang tebal atau yang tipis pun boleh ya, teman-teman. Aku mau ini aja. Oke. Udah kayak tas ransel deh. Jadi siap-siap pergi sekolah. Tuh, jadi kan guys kayak apa. Jadi harus berpose. Yang tangannya itu nggak bergerak atau kaku. Tapi masih bisa berjalan dan berlari ya, teman-teman. Kayak gitu deh caranya. Tuh, pakai jackpack bisa loh, guys. Sekarang tutorial selanjutnya. Cara untuk merubah. Biasanya kalau kita menggunakan jackpack ini kan tuh, guys. Kan ada warna asapnya. Warnanya tuh ungu gitu ya, teman-teman. Kita bisa berubah loh, guys. Warna asapnya. Bagaimana, Kak? Caranya ada loh. Kita pergi ke Zabuton. Terus kita duduk. Nah, habis itu kita kasih warna. Tunggu-tunggu. Kita tambah power dulu. Nah, biar ada angin gitu loh, guys. Nah, kita udah duduk nih. Sebenarnya nggak wajib tambah power, teman-teman. Cuma nggak apa-apa lah. Terus tinggal kita kasih warna. Terserah mau warna apa ya, teman-teman. Warna kesukaan Naila warna kuning. Ini Naila pakai warna kuning. Terus kita tinggal tekan jackpack. Nah, yang terakhir kita dash aja, guys. Tuh, lihat kan. Ini tuh kayak bukan ngebak sih, bukan. Cuman tuh, guys. Ini bisa berubah jadi warna kuning. Sesuai warna jackpack juga bisa. Sudah bisa berubah warna jackpack sih, nak. Iya kan, guys? Bisa merubah warna jackpack. Ini bisa nggak? Loh, kok nggak bisa lagi dong, guys? Atau jangan-jangan dari sini? Oh iya, nggak bisa. Yang bisa itu bisa sih. Cuman yang pakai pakaian. Yah! Post mode-nya! Tidak! Kalau yang ini lumayan bagus ya. Cuman tangannya. Nah, udah, 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 udah. Ini aku sengaja ya teman-teman kasih warna kuning. Karena ini my favorite coloring aku. Aku suka warna kuning. Apalagi dia drop me, guys. Kalau dikasih pet warna kuning. Aduh, mantap dah itu. Kenapa malah bicarain itu loncatnya? Nah, oh iya. Bagian sini, sini, sini. Nah, kalau ini tuh teman-teman bukan warna kuning ya. Gitu. Tuh, nggak warna kuning dia, guys. Jadi kalau mau kasih warna itu. Kalau bisa, kalau buat perempuan gitu ya yang nonton. Kebanyakan perempuan sih pakai warna ungu, teman-teman. Kenapa, Kak, warna ungu? Karena seperti ini bentuknya, teman-teman. Kayak ada campuran pink-pink dan ungu. Aku juga suka sih. Cuman aku lebih suka kuning. Ah, kuning. Kembali dong. Aku suka kuning. 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 Nah, mana nih? Ah, aku lebih suka warna kuning, guys. Karena kuning itu terang gitu ya. Dan, oke, guys. Jadi kartu vouchernya itu adalah Kartu Indosat ya. Silahkan masukkan kode voucher yang ada di sini. Selamat bagi yang mendapatkannya. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum mendapatkannya, jangan keciwoh, ya, guys, ya. Insya Allah pada video selanjutnya akan ada lagi vouchernya. Oke, sampai di situ aja videonya. Jangan lupa untuk di-like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sub indo by broth3rmax